Intro Real Madrid belum menyerah kejar gelar La Liga Real Madrid menelan kekalahan dari Levante dalam ajang La Liga Meski begitu, keeper Los Blancos dibuat Cortoa menegaskan bahwa timnya tidak akan menyerah Untuk mengejar puncak Lesseman Kekalahan ini membuat Madrid duduk di peringkat kedua Lesseman sementara La Liga Los Blancos mengumpulkan 40 poin Madrid gagal memangkas jarak dengan pemunca Lesseman Atletico Madrid Mereka berselisih 7 poin dari Los Raji Blancos Cortoa sadar Madrid akan semakin sulit mengejar Atletico setelah kekalahan ini Namun ia mengajak rekan-rekannya untuk terus berjuang sampai akhir Kami harus selalu berjuang Kata Cortoa di situs resmi klub La Liga berlanjut hingga Mei Tetapi mereka terus menang dan tetap di puncak Kami harus mencari reaksi Memenangkan pertandingan kami dan memasihkan yang lain kalah Cortoa sangat menyayangkan kartu merah yang didapatkan Milito Menurutnya bermain melawan Levante dengan 10 pemain sangatlah sulit Levante sedang dalam performa bagus Mereka memainkan sepak bola yang bagus dan selalu menyulitkan Dan jika Anda bermain dengan 10 orang itu membuatnya semakin sulit Soal kartu merah Eder Milito Real Madrid tidak salahkan wasit Eder Milito mendapatkan kartu merah saat Real Madrid takluk dari Levante Asisten pelatih Los Blancos David Betoni tidak mau berdapat soal keputusan itu Madrid harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-9 Milito mendapatkan kartu merah akibat melanggar Sergio Leone Meski begitu Madrid justru mampu unggul lebih dahulu Marco Asensio berhasil menjebol gawang Levante pada menit ke-13 Namun sayangnya tim tamu pada akhirnya bisa membalikkan keadaan Levante memastikan kemenangan berkat gol Jose Luis Morales dan Roger Marti Betoni mengaku bahwa kartu merah itu membuat Real Madrid kesulitan Namun ia menyatakan tidak mau membahas keputusan wasit tersebut Kami tidak akan membahas keputusan wasit Kalian disana untuk menilai apa yang terjadi dan memiliki pendapat Begitulah caranya Levante menang 1-2 Kata Betoni di situs resmi kop Kami akan menilai cara kami bermain Yang tidak mudah dengan 10 orang karena Levante adalah tim yang bagus Saya melihat Real Madrid yang penuh karakat Penuh kebanggaan Kami tidak mampu memenangkan pertandingan ini di babak kedua Hanya itu saja Betoni menilai timnya sudah berjuang secara maksimal untuk meraih kemenangan Namun hasil akhir ternyata tidak sesuai dengan harapan Di babak kedua bermain dengan pemain lebih sedikit Kami menekan tinggi Menandakan niat kami Lanjutnya Kami tidak bisa mendapatkan kemenangan Tetapi usaha dari para pemain terbukti sampai akhir Kami akan mengambilnya Real Madrid catat 2 rekor buruk Kekalaan yang diterima Real Madrid atas Levante dengan skor 21 Menorehkan beberapa catatan rekor memalukan Lalu apa saja catatan rekor tersebut? Mari kita bahas 1. Superioritas Pako Lopez atas Zinedine Zidane Pako Lopez pelatih Levante masuk ke dalam daftar pelatih yang mampu mencatatkan dua kemenangan atau lebih atas Zinedine Zidane Ia berhak bergabung dengan Pablo Macin dan Huihui Satien yang telah terlebih dahulu berada di dalam daftar ini Kemenangan Levante atas Real Madrid juga membuat Pako Lopez menjadi pelatih pertama yang mencatatkan rekor kemenangan tandak Di Santiago Benabeu dan Alfredo Di Stefano 2. Bomber Levante kangkangi pertahanan Real Madrid Jose Luis Morales bomber sekaligus Kapten Levante Menunjukkan bobroknya pertahanan yang digalang oleh lini belakang Real Madrid Tercatat dua kali sudah bomber veteran ini mencaplaskan bola ke gawang Real Madrid dalam dua kali pertandingan di La Liga Spanyol Hanya ada dua pemain La Liga Spanyol yang mampu mencatatkan rekor fantastis itu Selain Jose Luis Morales, Jose Lumato, dan Alovez telah menoraikan rekor fantastis ini sebelumnya Buang Sergio Ramos berujung bencana Imbas kartu merah Edir Milito di babak awal Sepuluh pemain Las Blancos harus rela dipenjudangi Granoltes dengan skor 1-2 Parahnya lagi keadaan menyedihkan ini menambah bukti jika peran Sergio Ramos masih sangat krusia Mengutip laman dari marka, back berkebangsaan Spanyol itu urung ambil bagian dalam skor tutama Real Madrid karena cedera Terhitung absen lima kali, skor tasuan Zidane pun juga alami lima kekalahan dari total delapan kali sepanjang musim ini Skema sempat diusahakan oleh Madrid dengan cara turunkan Milito dan Rafael Varane untuk menutupi posisi sang kapten Kalah jalanilah Liga Spanyol Andalkan keduanya pun sempat berujung nasib apa tersingkir dari Copa de Re contra Alcoyano Lewat peran pentingnya sebagai pemimpin lapangan, entah mengapa masih tidak mau dipahami oleh Florentino Perez selaku Presiden Klopp Sebagaimana yang kita ketahui, kontrak Ramos tanpa perpanjangan karena tuntutan gajinya yang tidak bisa dikabulkan Tinggalkan Santiago Bernabeu pada Juni nanti Tentu saja akan membuat Los Merengues bakal jalani masa-masa terburuk Imbas kekaknya Perez mereka bisa saja terkena karma berupa hasil-hasil tidak menentu melawan tim rival lain Lebih malangnya lagi, kondisi ini juga bisa menjelar kepemecatan Zidane yang tidak bisa sumbang Supercopa de Espana Dan Copa del Rey sekaligus Catatan rekor terburuk sejak 2017-2018 Sang kapten menjadi salah satu kunci mutlak skemanya Alhasil kini hanya tersisa keputusan akhir di kubur Real Madrid Antara pertahankan Sergio Ramos atau tidak Pasalnya tanpa adanya regenerasi sekaligus pengganti back berusia 34 tahun itu Impian untuk menangi La Liga Spanyol dan Liga Champion bisa jadi pupus Klesumen La Liga Spanyol hari ini Keberhasilan Barcelona balas dendam atas Atletic Bilbao Dengan kemenangan tipis 2-1 lewat gol Lionel Messi dan Antoine Griezmann Membuat Barcelona sukses mendepak Real Madrid dari peringkat kedua klesumen sementara La Liga Spanyol Kemenangan atas Atletic Bilbao membuat Barcelona kini sama-sama mengeleksi 40 poin dengan Real Madrid Dari 20 pertandingan yang sudah dilakoni El Real harus merelakan posisi mereka tergeser usai mengalami kekalan 1-2 atas Levante Berbeda dengan Real Madrid Nasib tim sekota Atletico Madrid justru sebaliknya Pasukan Diego Simeone yang berhasil membungkam Kadis dengan skor 4-2 Pertandingan yang berlangsung di Estadio Ramon di Caranza Membuat mereka kini kokoh di peringkat pertama klesumen sementara La Liga Spanyol